Pemirsa isu diaspora Indonesia yang sudah menjadi warga negara Amerika yang berusaha ikut mencoblos dalam pemilu bukan hal baru. Begitu pula dalam pemilu tahun ini, masih ada saja diaspora Indonesia, warga negara asing yang mencoba keberuntungannya untuk mengelabui petugas PPLN. Larangan bagi warga negara asing untuk ikut serta dalam pemilu RI jelas dimuat, baik pada situs maupun halaman media sosial masing-masing PPLN di Amerika. Larangan ini juga diungkapkan dalam setiap sosialisasi pemilu. Namun sejumlah diaspora Indonesia berwarga negara asing yang berusaha ambil bagian dalam pemilu RI, memanfaatkan pemilihan lewat pos yang memang dimungkinkan bagi pemilih di luar negeri. Kami menerima laporan dari masyarakat dan kami tindak lanjuti. Ada beberapa yang kita segat, amplopak kembalinya. Ada beberapa juga yang ternyata masih subjek duit keluarga negara anak terbatas. Bahkan ada yang nekat datang ke TPS. Mereka datang ke TPS dengan paspor yang sudah expired, pering 2012. Jadi buat saya kenapa? Oh saya lupa ya. Geringkat ada nggak? Oh nggak ada. Gimana geringkat? Oh saya lupa dia bawa. Ini bukan lupa, tapi ini memang sudah tidak ada niat. Kalau lupa itu satu bulan, dua bulan, atau setahun lah kita waive. Tapi nyatanya ini ada yang tujuh tahun, ada yang empat tahun. Walaupun dia berbahasa Indonesia, tapi secara hukumnya mereka tidak bisa membuktikan dengan membawa paspor yang valid, ya kita tolak. Menurut Afdal, nama yang masuk dalam daftar insiden upaya non-WNI ikut memilih akan dilaporkan ke bawah selu dan KBRI. Selain PPLN Houston dan DC, PPLN di Los Angeles, San Francisco, dan Chicago, New York, tidak ada insiden terkait kewarganegaraan. Di Amerika Serikat, dalam pemilu tahun 2019 ini ada sekitar 45 ribu warganegara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Sebagian besar atau lebih dari 36 ribu memilih mencoblos lewat pos. Menurut aturan KPU, mereka bisa mencoblos selama memilih paspor yang masih berlaku atau IKTP. Namun banyak pihak yang menilai aturan itu kurang efektif. Menjaring pemilik paspor ganda yang telah gugur kewarganegaraan indonesianya. Apapun niat diaspora Indonesia WNA yang ambil bagian dalam pemilu RI, semua pihak berharap akan ada aturan yang lebih ketat. Bagaimana orang yang baru mendapatkan warganegaranya gitu loh. Bisa aja sebelum pemilihan saya baru dapat warganegara, misalnya 3 bulan, 4 bulan sebelum saya pemilihan PPLPRS. Seperti di Amerika di sini ya, hukumannya sangat berat. Sistem yang lebih efektif ini diperlukan khususnya di negara yang memungkinkan warganegaranya memiliki lebih dari satu kewarganegaraan seperti Amerika. Dari Washington, Uni Salim, dan tim VOA.